Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kucing akan melanjutkan pembahasan tentang pangsoal kemarin pangsoal yang kita bahas sudah sampai di nomor 300 jadi kali ini kita akan melanjutkan nomor selanjutnya yaitu soal nomor 301 kita awali nomor 301 ya oke kita langsung aja ini ada percakapan ya nomor 301 ada percakapan antara kata ingat ya ini cuma inisial nama aja ya yang k ini bilang jadi cinggu itu teman temanku kita artikan ketika saja ya jadi temanku ketika bekerja jadi soal sebab titik-titik sun tangannya dia itu telah masuk ke rumah sakit lalu ini bilang terus colsu sino ilhalte jadi saudara colsu juga ketika bekerja atau saat bekerja berhati-hati lah mohon berhati-hati seperti itu ya kira-kira itu apa tangannya kenapa tangannya gitu nomor 1 sebab bergantung tangannya jelas salah nomor 2 capasok sebab memegang tangannya dia itu masuk ke rumah sakit jelas gak masuk ya masak temanku kok ketika bekerja sebab dia memegang tangannya dia itu masuk ke rumah sakit jelas gak masuk nomor 3 temanku sebab dia itu eh sorry temanku ketika bekerja sebab dia itu terluka tangannya maka dia masuk rumah sakit oke contoh pen sambon imnita nomor 4 terosok itu sebab mengangkat tangan jadi kalau sunel itu artinya dalam mengangkat tangannya jadi ketika bekerja sebab mengangkat tangannya dia itu masuk rumah sakit jelas gak masuk jadi mengangkat tangan ingat sunel terosok sebab mengangkat tangan oke tamen nomor 302 mari kita bahas oke sekarang kita bahas ini ada percakapan ya ini cuma inisial nama aja yang susi jikom apa ya gitu ya saudara yang su apakah sekarang kamu sibuk aneo papa jianna ya tidak saya itu tidak sibuk terus krom kalau begitu titik-titik sebentar saya ya nomor 1 doa juseo saya mohon kata juseo itu artinya adalah saya mohon untuk ya kalau begitu kalau yang nomor 1 ya saya mohon untuk membantu sebentar saya nomor 2 saya mohon untuk menutup sebentar saya jelas gak masuk ya nomor 3 kucok juseo saya mohon untuk memperbaiki sebentar saya jelas gak masuk nomor 4 bilio juseo saya mohon untuk meminjamkan sebentar saya ilinomu mana saya sebab pekerjaan itu sangat banyak jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah yang nomor 1 ya yorkun jadi kalau begitu saya mohon untuk membantu saya sebentar sebab pekerjaannya itu sangatlah banyak oke sekarang yang yang nomor 303 kita bahas jadi kepada ini kata penumpang penumpang sekalian akan derita akan saya beri omongan atau perkataan informasi maksudnya itu apa kepada para penumpang sekalian akan saya beri informasi penumpang 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 jadi kata penumpang itu terkait pesawat pesawat pesawatnya itu sebab akan berangkat kesong pada jam 9 aopsi osibune jejudoe titik 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 ya kira-kira apa lalu akan titik-titik ke jejudo pada jam 9 50 menit kira-kira itu akan apa kata ketika artinya akan ya nomor 1 akan berangkat ke jejudo pada jam 9 50 menit gak mungkin ya jadi pesawat nya itu sebab berangkat jam 9 maka akan berangkat ke jejudo pada jam 9 50 jelas ini tidak betul nomor 2 tocak hakes semirah jadi ini akan tiba oke contoh pen iphone imira jadi akan tiba ke jejudo pada jam 9 50 menit oke jawabannya adalah yang nomor 2 kalau nomor 3 supah hakes menit itu akan menginap nomor 4 tap seng hakes semirah akan embargasi atau akan naik pesawat jadi seperti itu jadi jong tap ipon imnita nomor 304 obat jadi kalau diartikan itu titik-titik obat ini 3 kali dalam sehari setelah 30 menit setelah makan 30 menit setelah makan kira-kira apa nomor 1 misalnya tuseo taruh jadi taruh obat ini 3 kali sehari setelah 30 menit setelah makan jelas ini salah nomor 2 tuseo minumlah atau makan oke jong tapen ipon imnita jadi kalau diartikan itu adalah seperti ini minumlah obat ini 30 menit setelah makan 3 kali dalam sehari jong tapen ipon kalau tuseo belilah kalau saseo belilah kita lanjutkan yang nomor 305 jadi kabang itu tasnya itu kelihatannya berat tasmu kelihatannya berat jadi itu artinya adalah bagaimana kalau atau mau atau mau ya kita artikan bagaimana kalau saja jadi bagaimana kalau saya teri memberi titik-titik nomor satu memberi pakai ck ipo drill kayo bagaimana kalau saya memberi pakai atau bagaimana kalau saya pakaikan itu jelas salah karena ini tasnya kan berat ceritanya itu nomor dua tata drill kayo bagaimana kalau saya beri tutup atau bagaimana kalau saya tutup kan itu jelas salah nomor tiga drill drill kayo drill itu mengangkat jadi ck dero drill kayo bagaimana kalau saya beri angkat atau bagaimana kalau saya angkatkan gitu ya oke contoh sambon imita nomor empat bilita dari kata bilita atau meminjam ya ck bilio drill kayo bagaimana kalau saya beri pinjam atau bagaimana kalau saya pinjam kan jelas salah contoh sambon imita sekarang yang nomor 306 mari kita bahas nanen ajime ilona so jail monjo mural com 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 jadi nanen nanen itu saya itu ya ilona bangun tidur saya itu bangun tidur pagi so lalu jail monjo paling terlebih dahulu itu adalah titik-titik air kira-kira apa nomor satu masih minum air nomor dua sinsemnida memakai air nomor tiga ipsemnida memakai air jadi memakai ipta itu memakai pakaian kalau sinsemnida itu memakai alas kaki nomor empat membaca air jelas salah jeng tapen ilpon imnida jadi minum air paling terlebih dahulu adalah minum air sekarang nomor 307 mari kita bahas nejoso cuyeseong amnida jadi sebab saya terlambat cuyeseong amnida saya mohon maaf hari ini itu jalannya sangat banyak apa kira-kira nomor satu banyak minum jelas salah nomor dua jalannya itu sangat banyak beranjak pergi jelas salah nomor tiga jadi jalannya itu sangat kita lanjutkan kita lanjutkan jadi mesin ini itu aju sangatlah tekowo itu panas tapi panas untuk benda kalau panas untuk benda itu memakai kata tekopta kalau panas untuk cuaca itu memakai kata topta atau towayo itu ya topta itu panas untuk cuaca kalau tekowo itu panas untuk benda entah besinya panas entah api itu memakai kata tekowo jadi mesinnya mesin ini sangatlah panas kronika dikarenakan itu ikigerel sonoro jom 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 anvil jadi dikarenakan itu tidak boleh jika titik-titik dengan menggunakan tangan mesin ini ya kira-kira apa tidak boleh apa dengan menggunakan tangan nomor satu manjimion tidak boleh jika menyentuhnya dengan tangan nomor dua masimion tidak boleh jika minumnya dengan tangan tidak boleh jika minum dengan menggunakan tangan jelas salah ya tidak boleh jika makan dengan menggunakan tangan mesin ini jelas salah nomor empat manjimion tidak boleh jika bertemu mesin ini dengan menggunakan tangan jelas salah oke Tidak boleh Jika menyentuh Dengan menggunakan tangan Mesin ini Sekarang nomor 309 Mari kita bahas Jimmy Manal Tenen Jimmy Manal Tenen Jadi saat banyak Jimmy itu artinya adalah Barang bawaan Jadi saat banyak Barang bawaan Jadi kita itu Kata El Suid itu artinya bisa ya Jadi jika Banyak Barang bawaan Kita itu El Suid Bisa titik-titik Tas kita ke kotak Penyimpanan produk Atau kotak penyimpanan barang Yang ada di Stasiun kereta Bawah tanah Kira-kira kita itu bisa apa Tas kita Itu yang nomor satu Bisa membeli Bisa membeli tas kita Di kotak penyimpanan Barang Yang ada di Stasiun kereta Bawah tanah Jelas Salah Nomor dua Talsuismita Itu artinya adalah Bisa naik Bisa naik Tas kita Di kotak Penyimpanan produk Yang ada di Stasiun kereta Bawah tanah Jelas Salah Jadi yang paling tepat Itu adalah Yang nomor tiga Mat kita Itu artinya adalah Menitipkan Jadi Itu adalah artinya Menitipkan Kita bisa Menitipkan Tas kita Atau tas Itu aja Ke kotak penyimpanan produk Atau kotak penyimpanan barang Yang ada Di stasiun kereta Bawah tanah Haru Isip saksikan Jadi dalam sehari Itu 24 jam Satu hari 24 jam Iyong rionan Itu biaya Penggunaannya Itu cuman Seribu Won Oke Contoh Sambon imnita Kalau cacil Itu mencari Atau menemukan Sekarang Nomor Tiga ratus Sepuluh Mari kita bahas Kita penggal dari sini Punjional tenen Jadi saat kita Berkendara Atau menyetir Pandesi Anjon birderal Com Hamnida Ya hamnida Itu harus ya Jadi saat kita Berkendara Kita itu Ya hamnida Harus Titik-titik Sabuk pengaman Itu ya Titik-titik Sabuk pengaman Nomor satu Harus membeli Sabuk pengaman Jelas salah Harus Mengenakan Sabuk pengaman Nomor dua Nomor tiga Harus naik Sabuk pengaman Jelas salah Nomor empat Roya Hamnida Harus Mendengarkan Atau harus Mengangkat Sabuk pengaman Jelas salah Jong da pun Ibon imnida Harus Mengenakan Sabuk pengaman Sabuk pengaman Jadi Sabuk Pada kasus Kalian itu Telah terjadi Kecelakaan Di saat kalian itu Kecelakaan Gitu aja Anjon birderal Tang Sinoise Myongel Ya Kuhalsui Semnira El Suit Itu bisa Menyelamatkan Nyawa Kalian Seperti itu Kita lanjutkan Nomor tiga ratus Sebelas Kita bahas Muhammad Si Bunel Conyoke Samgyopsal Oteo Jadi Muhammad Hari ini Pada malam hari Bagaimana Kalau Sanggyopsal Maksudnya itu Bagaimana Kalau kita itu Makan Samgyopsal Mohon maaf Mohon maaf Saya itu Tidak Titik-titik Daging babi Kerojiman Akan tetapi Suku giwa Taku ginen Jawa Akan tetapi Saya itu Ini ya Daging sapi Dan Daging ayam Saya itu Suka Jadi Jawabannya itu Apa An Titik-titik Nomor satu Tidak makan Nomor dua Tidak minum Nomor tiga Tidak memakai Pakaiannya Nomor empat Itu tidak Mengajarkan Jadi jawabannya adalah Conyon Twejikogirel Anmokoyo Jadi Mianheo Conyon Twejikogirel Anmokoyo Maaf Saya itu Tidak makan Jadi Anmokoyo Tidak makan Daging babi Zong Ataupun Ilpon Imnita Ketame Yang nomor 312 Mari kita bahas Hai Chol Chol Sarami Nungkujo He Chol Itu Orang itu Itu siapa Si Orang itu Siapa Chosaram Iremel Mu Arayo Jadi Chosaram Iremel Arayo Apakah kamu Tahu Nama Orang tersebut Anio Iremel Chom 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 Tidak Nama Namanya Saya Titik-titik Haciman Akan 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 Tetapi Al Guren Un Choki Is Mita Akan Tetapi Wajahnya Saya Itu En Choki Is Itu Artinya Adalah Pernah En Choki Is Akan Tetapi Wajahnya Aku Itu Pernah Melihatnya Jadi Iremel Apa Kira-kira Opsoyo Tidak Iremel Opsoyo Tidak Namanya Tidak Ada Jelas Salah Nomor Dua Mulayo Tidak Tau Anio Iremel Mulayo Tidak Aku Namanya Tidak Tahu Oke Chom Dapun Ibon Imitah Nomor Tiga Si Royo Tidak Mau Nomor Empat Itu Aneo Tidak Melakukan Chom Dapun Ibon Oke Nomor Tiga Tiga Belas Chonan Hangum Mare Hantal Pake An Bewas Soyo Jadi Kita Penggal Dari Sini Chonan Saya Itu Tidak Belajar Diluar Satu Bulan Bahasa Korea Maksudnya Itu Apa Saya Itu Cuman Belajar Jadi Tidak Belajar Diluar Satu Bulan Bahasa Korea Jadi Saya Itu Belajar Bahasa Korea Itu Hanyalah Satu Bulan Jadi Seperti Itu Kereso Sehingga Hangum Mare Jal Titik Jadi Sehingga Saya Itu Titik Titik Dengan Baik Bahasa Korea Atau Omongan Korea Nomor Satu Ini Tidak Ada Artinya Jian Ayu Mungkin Tidak Ada Artinya Nomor Dua Itu Arayo Sehingga Saya Itu Tahu Dengan Baik Bahasa Korea Tidak 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 Mungkin Belajar Bahasa Korea Baru Satu Bulan Langsung Tahu Dengan Baik Pinter Mahir Dengan Baik Tidak Mungkin Oke Ini Jelas Jawaban Yang Konyol Nomor Dua Sekarang Nomor Tiga Itu Motheo Itu Artinya Tidak Bisa Melakukan Nomor Empat Itu Opsoyo Oke Contoh Sambon Himida Jadi Kalau Diartikan Seperti Ini Saya Tidak Belajar Sorry Saya Itu Belajar Bahasa Korea Itu Hanyalah Satu Bulan Jadi Sehingga Saya Itu Tidak Bisa Dengan Baik Bahasa Korea Jawabannya Nomor Tiga Oke Nomor Tiga 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 Mari Kita Bahas Jadi Kalau Raku Amnida Ini Artinya Adalah Bernama Atau Dinamakan Gitu Ya Selamat Pagi Atau Selamat Siang Juga Bisa Halo Juga Bisa Halo Selamat Pagi Saya Itu Bernama Hucau Hucau Yang Menjadi Bekerja Disini Mulai Hari Ini Saya Bekerja Disini Saya Adalah Hucau Yang Bekerja Disini Mulai Hari Ini Bang Kawayo Saya Senang Bertemu Dengan Anda Atau Saya Senang Sekali Senang Bertemu Dengan Pokoknya Senang Saya Senang Sekali Jika Kamu Ada Hal Yang Tidak Dimengerti Kapanpun Kapanpun Apa Kira-kira Nomor Satu Silahkan Membuat Jelas Salah Silahkan Membuat Kapanpun Nomor Dua Silahkan Perginai Kapanpun Jika Ada Hal Yang Tidak Diketahui Jelas Salah Nomor Tiga Insah Silahkan Melakukan Salam Kapan Kapanpun Jika Ada Hal Yang Tidak D Mengerti Jelas Salah Contabon Sabon Im Nira Jadi Silahkan Bertanya Kapanpun Ya Jika Ada Hal Yang Tidak Dimengerti Contabon Sabon Tiga ratus Lima Conen Metal Hangguk Doner Sorry Conen Metal Hangguk Doner Taloro Com 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 Koyang Inan Kajok Teleki Pune Mira Jadi Saya Itu Tiap Bulan Itu Titik Titik Uang Korea Ke Uang Dolar Lalu Aku Mengirimkannya Kepada Keluarga Keluarga Yang Ada Di Kampung Halaman Nomor Satu Kujoso Jadi Saya Tiap Bulan Memperbaiki Uang Korea Dalam Uang Dolar Ke Bentuk Uang Dolar Lalu Mengirimkan Kepada Keluarga Yang Ada Di Kampung Halaman Jelas Salah Nomor 2 Kul Lasok Memilih Jelas Salah Nomor 3 Itu Menukar Jadi Kalau Diartikan Itu Seperti Ini Saya Tiap Menukar 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 Karena L Di Sini Jadi Menukar Uang Korea Ke Uang Dolar So Lalu Saya Mengirimkannya Kepada Keluarga Keluarga Yang Ada Di Kampung Halaman Contoh Sambon Im Nita Bilyosok Meminjam Nomor 316 Volkebol Jom 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 Muhal Koyayo Jadi Titik Titik Ya Ini Jika Titik Titik Gaji Bulanan Kamu Itu Alkoyayo Kemungkinan Akan Melakukan Apa Ya Jika Nomor Satu Jika Membeli Gaji Bulanan Jelas Salah Nomor Dua Jika Membayar Gaji Bulanan Kamu Kemungkinan Akan Melakukan Apa Jelas Salah Nomor Tiga Kuhamion Itu Jika Mencari Gaji Bulanan Kemungkinan Akan Melakukan Apa Jelas Salah Oke Jadi Volkebol Bademion Jadi Jika Menerima Gaji Bulanan Alkoyayo Kemungkinan Kamu Akan Melakukan Apa Seperti Itu Ya Jadi Terlebih Dahulu Aku Itu Akan Mengirimkannya Sebentar Ke Kampung Halaman Atau Mengirimkannya Sedikit Ke Kampung Halaman Kemudian Kemudian Aku Itu Kusip Ingin Sata Membeli Satu Tas Ya Ingin Membeli Satu Buah Tas Sekarang Nomor 317 Mari Kita Bahas Isor Yural Ocon Jungerok Samusile Pune Anente Jadi Itu Ya Hatta Itu Artinya Adalah Harus Ya Aku Itu Harus Mengirimkan Ini Partikel Nya Disini Ya Jadi Aku Itu Harus Mengirimkan Dokumen Ini Ke Kantor Pada Pagi Hari Otoke Hachio Aku Itu Harus Melakukan Bagaimana Bagaimana Ini Ya Apa Yang Harus Saya Lakukan Seperti Itu Lalu Quixo Sorry Quixo Visceral Iyong Heposeo Jadi Cobalah Menggunakan Atau Memakai Quixo Visceral Itu Layanan Gilat Cobalah Menggunakan Layanan Gilat Otobairo Mulconel Pali Com Com Juk Kodeno Kodeno Itu Sebab Akan Diberi Kata Juta Itu Diberi Sebab Akan Diberi Titik Titik Secara Cepat Barangmu Dengan Menggunakan Motor Seperti Itu Akan Diberi Apa Kira Kira Nomor Satu Mandro Buat Akan Diberi Buat Secara Cepat Barangmu Dengan Menggunakan Motor Jelas Ini Salah Nomor Dua Itu Akan Diberi Mengantarkan Akan Diberi Antar Secara Cepat Barangmu Dengan Menggunakan Motor Oke Juta Ben Ibon Imida Kalau Nomor Tiga Akan Diberi Ya Sebab Akan Diberi Pesan Akan Dipesankan Secara Cepat Barangmu Dengan Menggunakan Motor Jelas Salah Nomor 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 Soyo Jadi Nomor Satu Bunji Melihatnya Melihatnya Bahasa Korea Itu Sudah Berapa Lama Seperti Nomor Dua Kanji Perginya Bahasa Korea Sudah Berapa Lama Jelas Salah Nomor Tiga Beunji Belajarnya Belajarnya Bahasa Korea Sudah Berapa Lama Ya Ilnyon De Soyo Sudah Satu Tahun Haciman Akan Tetapi Ajik Jal Motel Aku Itu Masih Belum Bisa Melakukannya Dengan Baik Belum Bisa Lancar Berbahasa Korea Seperti Menerimanya Bahasa Korea Itu Sudah Berapa Lama Jelas Ini Salah Menerimanya Sambon Tiga Ratus Sembilan Belas Mari Kita Bahas Ayo Jinan Soregi Tunggih Jadi Yuji Itu Tisu Itu Titik Titik Silahkan Tisu Silahkan Titik Titik Ketempat Sampah Nomor Satu Silahkan Tulis Salah Nomor Dua Itu Adalah Silahkan Buang Oke Jadi Tisu Silahkan Buang Ketempat Sampah Kalau Nomor Tiga Kone Sipsio Silahkan Keluarkan Nomor Empat Pose Sipsio Silahkan Lepas Tiga Ratus Dua Pol Col Susi Nen Kumi Mu Ye Jadi Col Susi Kumi Kumi Itu Cita Cita Atau Impian Impian Itu Apa Tunel Mani Jom 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 Lalu Gen Jipel Sapo Sipoyo Jadi Aku Itu Ingin Titik Banyak Uang Lalu Aku Ingin Membeli Aku Ingin Membeli Rumah Yang Besar Jadi Jawabannya Ini Adalah Yang Nomor Satu Pol Mengumpulkan Jadi Kalau Diartikan Itu Tunel Mani Pol Cita Cita Aku Adalah Mengumpulkan Banyak Uang Lalu Aku Itu Kusip Ingin Membeli Rumah Yang Besar Nomor Dua Itu Il Itu Artinya Hilang Misalnya Kalian Jawab Nomor Dua Aku Ingin Kehilangan Banyak Uang Lalu Ingin Membeli Rumah Yang Besar Jelas Salah Kalau Nomor Tiga Cita Cita Aku Adalah Menjual Banyak Uang Menjual Banyak Uang Lalu Ingin Membeli Rumah Yang Besar Jelas Yang Jelas Gak Masuk Nomor Empat Poryoso Ini Lebih Aneh Lagi Tunel Money Poryoso Cita Cita Aku Adalah Membuang Membuang Banyak Uang Lalu Ingin Membeli Rumah Yang Besar Lebih Aneh Lagi Mengumpulkan Banyak Uang 321 Hang Gw 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 alas kaki ya nomor tiga poso ya hamnida itu artinya adalah harus melepas alas kaki Oke jong-tapun sambon imida nomor empat itu kakaya hamnida itu harus memotong memangkas atau harus mengupas harus mengupas alas kaki saat masuk ke dalam rumah Oke jong-tapun sambon imida harus melepas alas kaki nomor 322 jadi abdulhasi ini abdulhah ya nama orang ini abdulhasi otikayo jadi abdulhah kamu akan pergi ke mana mau kemana oce wolkepol patas sayo kemarin aku itu telah menerima gaji di bulanan go kereso sehingga koyang e tunel jom 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 nenge kayo sehingga saya itu pergi ke bang ro itu untuk ya untuk titik-titik uang ke kampung halaman nomor satu untuk mengumpulkan uang ke kampung halaman jelas salah nomor dua cajero untuk mencari atau untuk mengambil uang uang ke kampung halaman ya ini hati-hati ya untuk mengambil uang kalau mengambil uang ke bank itu mungkin betul ya ini mengambil uang ke kampung halaman jadi kurang cocok ya jadi kalau mengambil uang ini jawabannya eneng-nenge tunnel yaitu betul ya mengambil uang ke bank itu mungkin betul tapi ini mengambil uang ke kampung halaman jelas ini enggak masuk nomor tiga bunero jadi pergi ke bank untuk mengirim uang ke kampung halaman jadi jong-tapun sambon imnida nomor empat ini pergi ke bank untuk menukar uang ke kampung halaman masa menukar uang kok ke kampung halaman kan enggak perlu ya menukar uang itu ke bank bukan ke kampung halaman oke jong-tapun sambon imnida sekarang nomor 323 mari kita bahas jumare putung muheyo bidaya mu yeyo sama muheyo itu bidaya kayo heyo itu melakukan apa pada akhir pekan anda itu melakukan apa biasanya putung tuh biasanya ji besok cong soto aku jadi aku melakukan juga bersih-bersih rumah ya di rumah aku tuh juga bersih-bersih kemudian komputoro sorry komputoro yang patuh titik-titik nomor satu buhayo melihat jadi melihat juga film di komputer nomor dua melakukan juga melakukan juga film di komputer nomor empat menulis juga film di komputer atau dengan menggunakan komputer ya nomor empat itu teroyak mendengarkan juga film dengan menggunakan komputer oke jong-tapun ilpon imnida jadi komputoro yong watu wayo melihat juga film dengan menggunakan komputer 324 koyang ebyon jirol jom 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 hanen deo jadi ryoko hata itu artinya adalah berniat mau atau berniat untuk jadi saya itu berniat mau titik-titik sebentar surat ke kampung halaman kira-kira kau surat itu apa nomor satu menulis surat nomor dua buji ryoko itu berniat mengirim surat buji ryoko ini buji kalau ini buji hampir sama ya tulisannya ini gini ya budi kayak gini kalau ini buji gitu ya kalau ini berniat mau menempelkan surat kalau nomor empat caje ryoko berniat berniat untuk mencari surat jadi kalau nomor satu sama nomor dua ini hati-hati ya ini kan pertanyaannya orang ini kan mau mencari kantor pos berarti ini tujuannya bukan untuk menulis surat ya kalau nomor satu saya berniat menulis surat ke kampung halaman apakah di sekitaran sini ada kantor pos ya ceritanya orang ini bukan mau menulis surat ya yorokun jadi ceritanya orang ini itu mau mengirim surat oke hati-hati kenapa karena dia itu mencari kantor pos kalau dia berniat menulis surat tidak mungkin dia mencari kantor pos di sekitaran sini gitu ya jadi jong taben itu ipon imida buji ryoko jadi kalau diartikan saya itu berniat untuk mengirim sebentar surat ke kampung halaman go lalu ini bertanya apakah ada kantor pos di sekitaran sini seperti itu ya jadi kalau nayo ini enggak ada artinya nayo itu cuman akhiran akhiran untuk pertanyaan yang sopan jadi kalau bertanya untuk pertanyaan yang sopan itu memakai kata in nayo atau isem nikah itu sama ya cuman ini lebih sopan konorofik gitu lalu ikon coinen ini menjawab ikon coinen di sekitaran sini opko tidak ada kemudian cocokon gero nakaya hayo kamu itu harus pergi ke jalan yang besar di sebelah sana seperti itu ya lalu kita bahas nomor 325 jong taben ipon ya ini tadi ya 325 hausi kalau leo itu maukah ya ajakan untuk teman yang sudah akrab jadi untuk teman yang sudah akrab pakai leo kalau ini anka leo itu tidak maukah seperti itu ya hausi tidak maukah kita pergi ke ini ya norebang karaoke oke pada malam hari ini keseo entahlah jonen nore rel calmut titik-titik ya tidak entahlah saya itu tidak tidak titik-titik dengan baik menyanyi jadi kalau nore itu pasti hubungannya nore itu sambungannya pakai nore rel bu reta ya nore rel bu reta jadi nore rel bu reta itu artinya adalah menyanyi jadi jawabannya itu ada yang yang paling tepat itu adalah yang nomor dua ya ini kalian belajar di satu nore rel bu reta buru menjadi bulo seperti itu ya jadi entahlah saya itu tidak bisa menyanyi nore rel bu reta menyanyi dengan baik gerigo kemudian anen hangguk nore itu obsoyo aku tidak tahu juga itu lagu-lagu kore yang aku ketahui kemudian aku itu tidak ada maaf aku tidak ada juga lagu kore yang ku ketahui seperti itu ya jadi jawabannya adalah nomor dua nomor satu itu mulayo itu salah nomor tiga itu tel yoyo itu salah ya artinya kalau ini goroyo menggantungkan jadi kalau nore itu sambungannya pakai bu reta nore rel bu reta kalian bisa simak lagi pembahasan tentang bab kita ya nore rel bu reta bergitar rel cita piano rel cita itu kan banyak ya tiga ratus dua puluh enam wesai net kesoyo jadi akan terlambat ke perusahaan akan terlambat ke perusahaan titik 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 ya kira-kira jawabannya itu apa terus ini kurisio pilihlah ya jel akan terlambat ke perusahaan pilihlah jelas nggak masuk ya nomor tiga akan terlambat ke perusahaan tidurlah jelas nggak masuk juga jadi jawabannya adalah so duro seo itu artinya adalah ayo cepatlah jadi kita akan terlambat ke perusahaan so duro seo ayo cepatlah to jika kamion jika kita terlambat sekali lagi ante nanteo itu tidak boleh so duro seo itu artinya adalah buru-buru ya kalau so duro ta itu artinya adalah tidak terampil so duro ta hati-hati so duro sama so duro itu beda tulisnya gini ya so duro gitu ya kalau ini so duro seo so duro ta itu buru-buru kalau so duro ta itu artinya adalah tidak terampil atau tidak mahir sekarang kita lanjutkan yang nomor 327 ipontarenen com 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 nari mana so cuwayo cuwayo maaf jadi ipontarenen pada bulan ini pada bulan ini itu sebab banyak hari titik titiknya maka itu sangat bagus sekali maka yuk benar sekali kong yuili saya lina iso yuk hari liburnya itu ada sekitar 4 hari kira-kira itu apa ipontal bulan ini bulan kali ini itu sebab banyak hari apanya nomor satu hari yang menerima jelas salah hari yang membeli jelas salah nomor tiga itu suinenal itu adalah hari yang libur atau istirahat atau tanggal merah jadi jawabannya adalah yang nomor tiga ya suinenali mana so sebab banyak hari liburnya itu sangat bagus gitu ya benar sekali kong yuili hari liburnya itu ada sekitar 4 hari nomor 328 nomor 328 Selanjutnya kong su, Si, Kong si mokos soyo jadi Kong su, Apakah kamu telah makan siang? Aniyo, Papa se, Mut mokos soyo tidak, sebab aku itu sibuk maka aku tidak makan atau belum makan nasi seperti itu ya kong tuh, Acik mut mokon ene saya pun saya juga masih tidak makan atau saya pun masih belum makan jadi bicara kaji bagaimana kalau kita ini ya bicara titik-titik nomor 1 bicara taso naik pizza lalu bagaimana kalau kita makan itu jelas salah ya nomor 2 jadi mengirim pizza bagaimana kalau kita makan bersama lalu ini salah nomor 3 itu memesan jadi jawabannya adalah yang nomor 3 bicara sikyo jadi memesan pizza lalu bagaimana kalau kita makannya bersama-sama nomor 4 itu para itu menjual menjual pizza lalu bagaimana kalau kita makan bersama-sama jadi jawabannya nomor 3 ya oke tamai nomor 329 riang si neiren untung parel com 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 jadi riang besok itu ya kamu datanglah dengan titik-titik sepatu olahraga datanglah dengan nomor 1 memakai sepatu olahraga cuma ini memakainya kalau itu memakai pakaian ya tidak jelas ini salah kalau untung war memakai yang di alas kaki itu memakai kata sinta ya sinta itu memakai yang di alas kaki nomor 2 sinta itu memakai kacamata dan lain-lain kalau kita itu memakai sarung tangan jadi jawabannya adalah sinta karena memakai di alas kaki neiren untung parel sinpo oseo datanglah besok dengan memakai sepatu olahraga jikjang ne cukuh si si habi iso yo karena besok tuh ada pertandingan sepat bola ini ya di dalam tempat kerja ne arkes mnida ya terima kasih maaf ya saya mengerti nomor 330 mari kita bahas aku berniat untuk membuat ini ya kartu registrasi orang asing jadi juseo itu saya mohon untuk titik-titik alamatnya dengan namanya di formulir pengajuan atau formulir pendaftaran disini ini ya saya mohon untuk apa nomor 1 so atau setelah menulis ya saya mohon untuk menulis alamat dan nama di surat di formulir pendaftaran disini nomor 2 membeli nomor 3 saya mohon untuk membeli nomor 3 saya mohon untuk melihat saya mohon untuk datang jadi jawabannya adalah so juseo saya mohon untuk menulis alamat dan namanya di formulir pendaftaran disini jongta pen ilpon imnita oke sekian pembahasan ini ya pembahasan bangsoal dari saya nanti di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan bangsoal yaitu di nomor 331 akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh